Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Menjaring atlet-atlet para layang yang unggul dan berprestasi sekaligus menarik kewisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu Korem 083 Baladika Jaya Malang menyelenggarakan kegiatan Balayang Cup 2023 merebutkan Piala dan Rem 083 Baladika Jaya Malang Kegiatan ini dilapas dan lanut Abdurrahman Saleh Malang yang juga Ketua Umum FASI Jawa Timur Marsikal pertama TNI Fahiri Lianto STMAP Kegiatan ini diikuti 51 peserta dari Malang Raya dan beberapa kota lainnya di Indonesia Minggu 25 Juni 2023 bertempat di kawasan res area Orooro Ombu Kegiatan pembukaan Balayang Cup 2023 yang memperebutkan Piala dan Rem 083 Baladika Jaya Malang ini dihadiri langsung Ketua FASI atau Federasi Aerospot Indonesia Jawa Timur yang juga dan lanut Abd Saleh Marsikal pertama TNI Fahiri Lianto STMAP dan Rem 083 Baladika Jaya Kolonel Infantri Muhammad Imam Gogor Agni Aditya beserta jajaran PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwe Administratur Perhutani KPH Malang Insinyur Lusi Triana beserta jajaran Pemerintah Desa Ororombo LMDH dan undangan lainnya Kegiatan ini diselenggarakan untuk menjaring dan meningkatkan kemampuan serta prestasi para atlet para rayang sekaligus memajukan pariwisata di Jawa Timur khususnya Kota Batu Balayang Cup 2023 ini diikuti oleh 51 peserta 40 putri dan 11 putri dari Malang Raya dan beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah Pada acara pembukaan dan Rem 083 Baladika Jaya Kolonel Infantri Muhammad Imam Gogor Agni Aditya melaporkan kegiatan Balayang Cup 2023 ini dikemas dalam bentuk triathlon dengan berlari, mendaki, dan terbang di kawasan Spot Jalibar, Gunung Manderman Ororombo, Kecamatan Batu Kegiatan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sekaligus mengeluarkan semangat berolahraga Sementara itu dalam sambutannya Ketua FASI Jawa Timur Marsikal Pertama TNI Fahir Lianto STMAP menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara profesional karena para peserta seluruhnya sudah laik terbang sesuai syarat yang ditetapkan oleh FASI Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyempatan wing oleh Ketua FASI Jawa Timur kepada Narem 083 Baladika Jaya serta pelepasan peserta Balayang 2023 oleh Ketua FASI Jawa Timur yang ditandai pengibaran bendera start ini adalah satu kegiatan olahraga di mana dikombin dari lari, hiking, dan flying ini dalam rangka Dan Rengkap 2023 yang sudah lama kita tidak melaksanakan kegiatan Tunama Perayang terakhir 2016 yaitu Dan Rengkap dan ini adalah kegiatan oleh Dan Rem 083 Baladika Jaya untuk melaksanakan Turnamen Balayang 2023 harapannya adalah pertama meningkatkan kualitas daripada atletnya dan juga meningkatkan pariwisata di Jawa Timur karena kegiatan ini sangat menunjang pariwisata dan sangat mendukung sali di daerah yang sangat strategis untuk pariwisata ini tentunya perlu ditunjang dengan kegiatan-kegiatan tidak hanya kegiatan punjung ini perlu ditunjang dengan kegiatan olahraga yang menunjang kegiatan pariwisata di Jawa Timur Iwan Ikmawan melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe